Oknum TNI di Batam viral aniaya anggota polisi diamankan, Dandim, akan ditindak tegas. Komandan Distrik Militer, Dandim, 0316 Batam, Kolonel Infantri Roy Chandra Sihombing bicara soal Oknum TNI di Batam viral aniaya polisi di pos pengamanan terpadu Simpang Dam. Oknum TNI di Batam itu berinisial AP. Dia telah diamankan dan saat ini tengah menjalani proses hukum. Roy menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan peristiwa pengeroyokan yang melibatkan seorang Oknum Babinsah, Kamis, 15 Agustus 2024, malam itu berawal dari adanya laporan gangguan dari mitranya. Mitra yang dimaksud adalah dari masyarakat. Yang bersangkutan seorang Babinsah, ia mendapat laporan dari mitranya bahwa dia diganggu oleh sekelompok orang di sekitar Simpang Dam, Ujar Roy didampingi Kapolresta Barelang, Kombespol Heribertus Ompusunggu, Jumat, 16 Agustus 2024, sore di Kodim 0316 Batam. Menanggapi laporan tersebut, AP yang saat itu berpakaian dinas, secara spontan berangkat bersama tiga orang yang saat ini belum diketahui statusnya, baik warga sipil maupun militer. Namun pada saat di tempat, mereka mencari orang tersebut rupanya salah sasaran atau tidak ditemukan, sehingga mereka turun langsung serabutan saja di situ, tambahnya. Tindakan serampangan yang dilakukan itu mengakibatkan beberapa warga sipil terkena dampak, termasuk dua anggota polisi yang saat itu tidak sedang bertugas. Setelah kejadian itu mereka langsung bubar berpencar. Setelah kami mengetahui informasi tersebut, kami perintahkan dan ramil untuk ke TKP, sebut Roy. Dan ramil yang diperintahkan menuju lokasi itu juga diminta mengambil langkah-langkah konsolidasi guna meredam aksi lanjutan. Oknum yang bersangkutan ditangkap pada Jumat, 16 Agustus 2024, pagi dan saat ini sudah disel.